Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini saya mau membahas mengenai gisi dan vitamin untuk ibu hamil ya Gisinya yaitu protein yang dibutuhkan ibu hamil Setiap hari itu sebanyak 80 gram Terus terdiri dari protein bisa dari nabati atau hewani Bisa dari daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bisian Terus kemudian karbohidrat Karbohidrat itu setiap harinya 350 gram Jadi setiap hari itu ya Jadi perhitungan setiap hari Jadi misalkan makannya 4 kali bisa dibagi menjadi 4 kali makan Atau ngemilnya itu 350 gram karbohidrat setiap hari Untuk makanan yang instan Misalkan seperti susu ya Susu atau makanan yang lain itu kita bisa melihat Nilai gisinya dalam kemasannya Terus kemudian lemak Lemak itu yang dibutuhkan Tidak terlalu banyak ya 80 gram lemak ya perharinya Jadi sama dengan protein ya 80 gram perhari Terus kemudian serat Seratnya itu 35 gram yang terdiri dari sayuran hijau, bubur gandum, kacang-kacangan, dan sebagainya Jadi kebutuhannya 35 gram serat Terus kemudian Vitamin dan mineral Ini tadi yang ditanyakan Oleh salah seorang komentator ya Istrinya Eh istrinya atau dia sendiri Sedang hamil ya Atau ibunya lagi ya Maksudnya istrinya itu hamil Dia meminum Mendapatkan penambah darah Jadi untuk menambah darah itu Minumnya sehari sekali Tetapi jika hasil labnya itu Hasil lab darahnya itu kurang Jadi zat besi kurang Atau zat besi dalam darahnya kurang Kurang darah atau anemia Itu minumnya bisa sehari dua kali ya Dilihat dari taraf aneminya seberapa Untuk yang tidak anemi itu Setiap hari diperlukan 26-39 miligram per hari Jadi sehari sekali ya Untuk penambah darahnya Terus kemudian Selain itu juga dibutuhkan asam folat ya Jadi bisa mengkonsumsi asam folat Asam folat perharinya yaitu 600 mikrogram per hari ya Jadi Yang sering di Yang kita beli itu biasanya Kandungannya 400 ya 400 gram 400 mikrogram ya Jadi perharinya asam folat itu Dibutuhkan 600 mikrogram Jadi bisa mengkonsumsi Asam folatnya itu sehari Sekali ya Untuk yang 400 Atau 500 ya Itu masih ini ya Masih Kurang sebenarnya Kalau ada yang 600 Terus kalsium Kalsium itu membutuhkan 1200 sampai 1300 miligram per hari Ini bisa Didapat dari Susu Keju Yogat Jus jeruk Yang kayak kalsium Terus kacang-kacangan Kacang almon Ikan salmon Bayam Brokoli Dan sebagainya Terus vitamin D Vitamin D itu juga dibutuhkan Sebanyak 15 mikrogram per hari Jadi Harus cukup Ibu hamil harus cukup Mendapatkan Sinar matahari Untuk Penyerapan Vitamin D itu Tubuh harus terkena Langsung Sinar matahari pagi ya Matahari pagi Sampai jam 9 Itu kayak Dengan Vitamin D Sumber makan Yang mengandung Vitamin D Yaitu Susu Jeruk Sereal Dengan vitamin D Telur Dan ikan Terus kemudian Kolin Kolin Dibutuhkan Setiap harinya 450 mg Kolin Bisa diperlui Dari telur Ikan salmon Ayam Brokoli Dan sebagainya Terus kemudian Vitamin Vitamin C Vitamin C Yang dibutuhkan Setiap harinya Yaitu 85 mg Perhari Saat hamil Terus kemudian Yodium Yodium Perharinya Yaitu Dibutuhkan 220 mg Terus kemudian Kemudian Seng Untuk ibu hamil Yaitu 12-20 mg Perhari Dalam makanan Bisa melalui Daging Merah Kepiting Yogurt Sereal Gandum Dan sebagainya Terus Ibu hamil Harus Mengkonsumsi Cukup air putih Harus minum Air putih Sebanyaknya Sebanyak Minimal 10 gelas Setiap hari Kurang lebih 10 gelas Setiap hari Atau 2500 ml Jadi Jadi Satu Aqua Besar 1500 ml Masih kurang Hampir 2 Kurang lebih 2 Aqua Terus Harus Membatasi Konsumsi Makanan Yang mengandung Mengandung Garam Tinggi garam Tinggi Natrium Dalam garam Karena Bisa Menyebabkan Darah Tinggi Dan bereklamsi Terus Untuk Minuman Yang mengandung Kafein Atau makanan Itu harus Dihindari Seperti Coklat Teh Kopi Coklat Teh Kopi Itu untuk Terutama Untuk Kehamilan Muda Juga Itu Kurang Bagus Karena Bisa Menyebabkan Dehidrasi Tekanan Darah Meningkat Dan Detak Jantung Juga Meningkat Terus Kemudian Makanan Yang mengandung Alkohol Seperti Tape Tape Duren Buah Buah Yang Mengandung Alkohol Itu Nanas Juga Itu Di Hindari Dulu Ya Karena Bisa Ini Ya Menyebabkan Pusing Mual Pada Ibu Hamil Juga Rasa Panas Jadi Untuk Yang Beralkohol Jadi Itu Jadi Intinya Kalau Ibu Hamil Itu Mengkonsumsi Penambah Darahnya Sehari Sekali Cukup Ya Rutin Ya Tapi Setelah Habis Bisa Minum Lada Misalkan Mendapatkan Dari Bidan Atau Dokter Itu Habis Harus Beli Lagi Atau Kontrol Lagi Supaya Mendapatkan Vitamin Lagi Itu Adalah Yang Terbaik Terus Juga Asam Folat Terus Dari Kandungan Makanan Makanan Yang Harus Zat Gisi Atau Mineral Yang Harus Ibu Hamil Konsumsi Bisa Diganti Dengan Multivitamin Jadi Minum Multivitamin Multivitamin Sudah Ada Kalsium Sudah Semua Zat Yang Dibutuhkan Oleh Ibu Hamil Juga Ada Penambah Darah Ada Zat Besi Maksudnya Terus Ada Kalsium Seng Lidium Dan Sebagainya Juga Vitamin C Kolin Vitamin D Dan Sebagainya Terus Kemudian Asam Folat Dikonsumsi Sehari Sekali Karena Dibutuhkan 600 Mikrogram Setiap Hari Oke Sekian Dulu Mengenai Bahasan Yang Diperlukan Ibu Hamil Zat Gisi Dan Mineral Jadi Ibu Hamil Gisinya Seimbang Tidak boleh Terlalu Banyak Lemak Jadi Setiap Harinya Itu 80 Gram Per Harinya Terus Protein Juga 80 Gram Jadi Untuk Karbohidnya 350 Gram Karbohidrat Lebih Banyak Jadi Makanya Harus Karbohidrat Lebih Banyak Terus Kemudian Protein 80 Gram Sama Dengan Lemak Oke Sekian Dulu Semoga Ibu Hamil Sehat Terus Maaf Ada Tambahan Lagi Untuk Ibu Hamil Itu Disarankan Jangan Terlalu Sering Berhubungan Apalagi Yang Suka Flag Flag Atau Sulit Hamil Itu Sebaiknya Bersenggama Dihindari Dulu Oke Sekian Dulu Terima Kasih Atas Betan Jangan Sampai Like Comment Sampai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai Sampai